Yo, what's up guys, welcome back with me And ya, yang lain masih berada di atas And we are DR Ya, jadi hari ini sambil nunggu Jadi kita mau kedatangan anak-anak XMOG Ring 20 Mau main ke kita sebanyak 20 mobil Dia merekom padangin kita, dia lagi nunggu Kebetulan di belakang nih ada salah satu mobil Yang baru selesai digarap juga, yang belum sempat kita review Mobilnya apa Ya, jadi ini mau kita review dulu Kebetulan ini ada yang ngegarapnya Hoyo Halo kok Ya, jadi Yaudah, dia suruh nemenin kita aja Jangan, jangan dengar Gak apa-apa Ya, dia suruh nemenin kita, suruh nemenin kita aja nge-review, apain yuk Expander Taya Takemri Taya Takemri Taya Takemri Oh, lu lagi nge-review apa nih? Ya, gue mau nge-review Taya Takemri, ini Tahun 2007 Taya Takemri Taya Takemri Topornya Hitam Nih Kemarin kita di apa aja yuk? Ini, dan Ounernya itu beli Add-on Via Online Minta Dikara pilih gini Oh bisa Gampang Pasang add-on Gampang yuk Gampang Tinggal dilipihin Piting Depan Belakang, karang, kiri ternyata cuma dalam waktu yang 4 harian lah, 5 hari langsung set, dempul set nah ternyata kalo yang namanya barang online itu pasti ada-ada yang ga presisi contohnya ini kayak camry ini addon depannya itu kurang, kurang dibagian sini di bagian sininya yang ditambah 2 jari ditambah 2 jari ditambah 2 jari, berarti kadang-kadang ga presisi emang karena ga presisi namanya juga barang online, barang setakan nah terus duduk dari sisi lainnya gimana, aman semua? semuanya aman cuman di bagian depan mungkin banyak, disitu banyak siku-siku juga karena ini memang bener sih ya siku, tiba apalagi yang di samping koklamp yang di samping koklamp terlalu kurang banget tuh ya terlalu kurang ya, kekanyakan ya jadi, kemarin nih kita pasang addon, lalu prosesnya seperti tadi Yohan bilang ya, ada kesulitan disitu dan yuk kita bahas aja deh, ini addonnya muter, udah sekeliling ini addon udah keliling, kita bahas dari belakang aja gimana, gimana, gimana? ini ada 2 wapotnya 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 buat kenalkot, tapi berhubungin kenalkotnya cuma 1 jadi kita tutup tutup padahal banyak ya, mobil di kita yang single muffler dijadiin tutupin muffler gitu, kanan kiri, banyak ya sayang sih aslinya dibutuin muffler juga, kata gue tapi mungkin kalau nanti untuk mobil ini next time orang tuh bakalan ownernya tuh bakalan menggarap oh mau ada garapan lagi? kemungkinan bisa 2 kelapot oh bisa dibutuin kelapot, mungkin ke depannya ini aslinya orang mana sih, Yoh? apa ini? aslinya orang Jogja aslinya orang Jogja? bukan Yogyakarta yaudah kita pasai dari belakang yang pertama ini dia udah ganti ini bukan Toyota tapi ini udah di Lexus begitu dia udah ganti emblemnya pake Lexus lalu ini udah pake lampu aftermarket tapi udah diganti aftermarket terus muffler masih standar oh dikit standar yang ditambahin add-on mungkin dari belakang itu aja sini garnish chrome nya masih bagus banget nih bagus banget ya mungkin dari belakang itu aja lalu kita lanjut ke bagian samping di bagian samping ini ya ini yang paling gue suka keliatannya begitu clean begitu begitu clean warnanya hitamnya masih bagus chrome-rame masih bagus semua disini pelaknya dia pake ring 19 ini OZ 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 apa gue gak apal ini OZ apa yang pasti ini OZ original Made in Italia nah lalu dia bannya pake acelera dengan profil ban ukuran 225-35 ring 19 dan ini cukup lebar pelaknya mungkin sekitar lebar 9,5 dan yang depan sama pake OZ juga dan yang depan pake profil ban 225-35 jadi dari samping gue suka banget dipendekin pake PR Custom pendeknya pas kalau kata gue buat harian segini pas banget ini gue suka banget sih kebeda top-top-top lalu kita lanjut ke bagian depan ya untuk di bagian depan ini sebenernya sangat disayangkan kenapa ini di stikerin karbon begini ya itu yang gue kurang suka grill yang udah di custom model-model VIP lalu disini ada dudukan flat number JDM nah yuk kita lanjut ke interiornya kuncinya sudah kilas sudah kilas ya kita cobain aja kita nyalain dulu jangan gak panas begitu kita denger suaranya ya ini masih normal semua ini head unitnya diganti menggunakan Pioneer sisanya ya masih Orion masih Orion disini ini bau kulitnya juga masih kerasa banget ya ini mobil masih kalau kata gue masih oke banget bau kulitnya juga masih kerasa interior bisa dikategorikan segini rapih pakai banget sih kalau kata gue dia masih muda belum terlalu tulang juga sih 2007 kilometer 116.000 lihat disini ini ini setirnya audio audio switch disini disini untuk naik turunin temperatur jadi ini udah dual zone ya jadi kanan kiri suhunya bisa beda lalu ya ini untuk cruise controlnya ada disini ya mungkin ya camry pada umumnya sih ini buat telepon nih bisa ngobrol disini nih micnya ada disini jadi tinggal kita ngomong aja lalalala jadi micnya ada disini ya ini sudah bisa digerakkan disini ya pokoknya ini stocknya camry ini tipenya yang paling tinggi ya jadi sudah lengkap semua fasilitasnya masih bisa dilihat ya mungkin berantakan cuman ini cok masih bagus semua bisa dilihat kulitnya masih bagus semua ini rapi banget sih kata gue ini rapi pakai banget ya just info sih ini untuk bagasi besar itu bisa camry udah ada sambungannya ya ini buat ngambil barang ke bagasi ini udah ada ya masih stock gak ada apa-apa polos nah ini 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 number plate cek ya mungkin terangnya itu aja lalu kita lihat bagian mesinnya yuk ya seperti yang gue bilang jujur disini dia gak coating gak poles gak apa lihat mesinnya kondisinya gimana menurut kalian kalau kata gue ini super rapi super bersih super terawat begasnya masih oke semuanya nice lah kata gue ini mantep banget bersih banget tidak ada masalah tadi waktu dinyalain juga adem edelnya bagus jadi kalau kata gue ini mobil masih mulus banget cuman ya ini bisa dilihat stikernya sayang banget ya ini bisa dilihat stikernya sayang sih kalau kata gue mending gak usah pakai stiker jadi mungkin sekian aja review camrynya oke mungkin cukup sekian ini koyohan juga udah mulai capek hehehe ya jadi mungkin cukup sekian aja dari kita udah mau samain dok jangan lupa untuk like subscribe dan comment di channel di channel earth otokonsen thank you for watching and see you in the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax